Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Aziza dalam Matematika Menyenangkan Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan Oke, sebelum kita mulai mari kita olah dengan baca basmalah sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke, ini adalah rumus bagaimana cara kita mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan Perhatikan disini, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N Perhatikan, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N Jadi, pangkat ini menjadi pembilang sedangkan akarnya menjadi penyebut Oke, jadi kalau disini dibaca akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N Oke, ini adalah rumusnya ya Jadi, dari bentuk akar ke bentuk bilangan pangkat pecahan Jadi, disini pangkatnya menjadi pembilang sedangkan akarnya menjadi penyebut Nah, next, kita lanjutkan Coba kita lihat contoh cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan pangkat pecahan dan sebaliknya Yang pertama, perhatikan Disini, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 Itu kalau kita ubah menjadi pangkat pecahan adalah 5 pangkat 2 per 3 Oke, ini pangkatnya menjadi pembilang sedangkan akarnya menjadi penyebut Ya, perhatikan ya Oke, contoh yang lain Nah, akar kuadrat Nah, ini kalau tidak ada tanda disini tidak ada angka Berarti dia akar kuadrat atau akar pangkat 2 Akar kuadrat dari 2 adalah Lagi-lagi, kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1 Jadi, 2 pangkat 1 per 2 Dibulangi Akar kuadrat dari 2 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 Ingat ya, kalau bilangan basis tidak ada pangkatnya Bilangan pokok tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1 Lalu kita pindahkan jadi pembilang Nah, disini kalau tidak ada tulisan angka disini berarti dia kuadrat atau akar 2 Nah, per 2 untuk penyebutnya Jadi, kalau akar kuadrat dari 2 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 Oke, nah sekarang contoh kebalikannya Dari bilangan pangkat pecahan terubah menjadi bilangan bentuk akar Perhatikan, 3 pangkat 1 per 2 sama dengan Berarti disini akarnya 2 ya Nah, disini angka 2 tidak perlu ditulis Nah, pangkatnya berapa nih? 1 Nah, disini berarti akar kuadrat dari 3 ya Atau akar pangkat 2 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 2 Disini 1 menunjukkan pangkat tidak ditulis Nah, disini juga akar 2 tidak ditulis Orang sudah paham, ini berarti dia akar 2 ya Oke, contoh yang lain Nah, 6 pangkat 2 per 3 Tulis tanda akarnya Nah, bilang pokoknya kita tulis Pembilang ini kita jadikan pangkat Sedangkan penyebut jadikan akar Jadi, 6 pangkat 2 per 3 sama dengan Akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 Oke, akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 Oke, mudah kan? Iya, pasti mudah ya Oke, sampai jumpa lagi pada kesempatan lain Terima kasih Silahkan perhatikan dengan sungguh-sungguh Semoga kalian faham Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih